Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai dinamika politik di tanah air terutama menjelang tahun 2024 di mana gelaran Pilpres digelar Dinamika politik yang berkembang sekarang ini kita melihat adanya saling dukung mendukung calon presiden yang akan diusung terutama ini dari PDIB teman-teman kemarin ada barisan celeng berjuang yang mendukung Pak Ganjar Pranowo untuk maju menjadi calon presiden 2024 Nah di sisi lain teman-teman kemarin juga muncul lagi dukungan kepada Mbak Puan Maharani untuk dimajukan menjadi calon presiden padahal dua-duanya adalah kader dari PDIB Nah sebelumnya teman-teman DPP ini sudah mengingatkan untuk semua internal di PDIB bahwa jangan sampai saling dukung-mendukung terkait calon presiden karena calon presiden dari PDIB itu tergantung kepada Megawati Sukarno Putri sebaik ketua umum katanya itu adalah hak prerogatif dari ketua umum PDIB yaitu Megawati Sukarno Putri jadi kalau ada orang yang mencalon-calonkan di internal PDIB maka nanti akan kena sanksi jadi PDIB ini sudah memberikan warning kepada mereka yang saling dukung-mendukung calon presiden di 2024 Nah teman-teman untuk lebih jelasnya karena ini yang mendukung adalah kader dari PDIB ada yang mendukung ke Puan ada yang mendukung ke Ganjar nah ini akan diberikan sanksi mereka-mereka yang melakukan dukung-mendukung terkait calon presiden Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya ini kita ambil berita dari Detek News sama rata sanksi ke pendukung Ganjar Puan yang lawan arahan mega Nah apa sanksinya teman-teman dari DPP-PDIB kepada kader yang saling dukung-mendukung dukungan kepada Puan Maharani dan juga dukungan kepada Ganjar PDIB menegaskan bakal memberikan sanksi yang sama rata kepada kadernya yang mendukung Ganjar dan Puan Maharani sebagai capres 2024 sanksi bakal diberikan kegara para pendukung Ganjar dan Puan itu dianggap mendahuli keputusan ketum PDIB Megawati Soekanoputri sebagai informasi ada sejumlah kader PDIB yang mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 para kader PDIB itu kemudian membuat barisan celeng berjuang seperti teman-teman celeng itu adalah hewan puas yang ada di hutan betapa ganasnya namanya celeng teman-teman selain itu ada pula relawan yang mendukung ketua DPR Puan Maharani sebagai capres 2024 mereka menamakan diri sebagai gemah Puan ketua DPCPDIB kebumen Saiful Hadi secara terbuka memberikan dukungan untuk Puan dan menyatakan dukungan mereka untuk Puan beda dengan relawan Ganjar Wow ini cukup menjadi hal yang menarik teman-teman adu kekuatan antara pendukung Puan dan pendukung Ganjar Pranowo sementara Megawati belum memutuskan siapa calon yang diusung dari PDIB untuk capres 2024 DPP-PDIB menegaskan bakal memberikan sanksi kepada pengurus yang mendeklarasikan capres atau capres sebelum ada keputusan dari Ketua Umum PDIB Megawati Sukarno Putri PDIB tidak akan pandang bulu dalam memberikan sanksi baik ke pendukung Puan ataupun Ganjar kalau kita yang menyampaikan ini sanksi berlaku untuk seluruh kader jadi kader-kader itu karena mereka ini ditugaskan partai memimpin struktur maka mereka harus mengerti aturan-aturan yang berlaku di partai ini bukan kecuali semua kader-kader partai yang terkait terlibat dalam kongres harus tahu itu kata Ketua Bidang Kehormatan Partai DPP-PDIB Komarudin Watubun kepada wartawan Jumat 15 Oktober 2021 mereka jangan pecah-pecah masing-masing mau mengajukan calon yang tidak pada tempatnya atau pada waktunya jadi itu berlaku bagi semua tanpa kecuali imbuhnya ini ada pernyataan dari Komarudin menyatakan bahwa belum waktunya untuk menjalankan calon presiden ini akan mendahuli dari keputusan yang akan dilakukan oleh Megawati Soekanoputri Komarudin menegaskan kewenangan memberikan dukungan terhadap capres-capres ada di tangan Megawati selaku Ketum BDIB aturan itu merupakan keputusan kongres di Bali yang mana dihadiri para pengurus dari tingkat pusat hingga ranting Anggota DPR RI itu menegaskan seluruh pengurus BDIB harus mengerti dan wajib patuh terhadap aturan partai Komarudin mengimbau kader menyampaikan aspirasi lewat forum resmi bukan mendeklarasikan dukungan keganjar atau puan Saya harap sebagai Ketua Dewan Kehormatan sebagai yang ditugaskan oleh Ibu Ketaumum untuk melihat penegakan kode etik disiplin dalam partai Saya meminta mereka struktur partai untuk tegak lurus berpegang teguh pada aturan partai yang di dalamnya mereka juga membuat keputusan itu Ujar Komarudin Komarudin juga menyoroti kader PDIP yang saling olok di depan publik dia meminta semua kader PDIP menahan diri Kader-kader baik di tingkat pusat atau daerah saling menahan diri tidak perlu saling olok-mengolok satu sama lain di media itu tidak bagus ujarnya Komarudin juga mengatakan PDIP sedang bersiap menghadapi kekuatan dari luar dia berharap setiap kader bekerjasama dan tidak saling olok kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kekuatan sendiri dari luar jangan antar kader di dalam partai itu tidak bagus baik juga untuk penempatan bahasa kalimat yang memang tidak perlu tidak perlu dipakai supaya tidak mengundang aksi dan reaksi antar sesama kader sambungnya Sekcien PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada sekelompok pihak yang memang menolak kerja keras lewat kaderisasi secara sistematik dengan mencalonkan pihak tertentu saat ini PDI Perjuangan melihat ada sekelompok kepentingan yang tidak mau bekerja keras selaku kaderisasi secara sistemik kata Hasto dalam keterangan Jumat 15 Oktober 2021 jadi maksud dari Hasto Kristianto bahwa seorang calon pemimpin ini harus melewati kaderisasi di PDIP ini kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Hasto Kristianto karena menurut Hasto ada beberapa pihak yang tidak menginginkan ada sekelompok orang yang tidak menginginkan bahwa kaderisasi ini salah satu cara untuk menjaring seorang pemimpin tapi kalau kita bicara kaderisasi teman-teman kemarin pada waktu pilkada ada orang yang tidak masuk dalam jajaran pengurus partai di PDIP itu juga bisa dicalonkan sebagai calon kepala daerah sebut saja kemarin Gibran Rakabuming Raka kemudian Bobby Nasution apakah mereka dikader di PDIP atau tidak ini kemarin juga menjadi perdebatan teman-teman karena kemarin pada waktu di Solo calon wali kota Solo ada kader dari PDIP ini yang sudah lama jadi pengurus sudah lama menjadi kader PDIP mencalonkan menjadi calon wali kota Solo ini tergancar oleh Gibran nah kalau kita bicara kaderisasi menurut saya PDIP harus konsisten bahwa untuk menjadi seorang calon kepala daerah atau calon presiden itu harus melalui kaderisasi yang ada di PDIP ini harus konsisten menurut saya apa yang seperti yang disampaikan oleh Hasto Kristianto tetapi pada kenyataannya ya antara teori sama fakta memang berbeda karena ini menyangkut politik politik adalah menyangkut kepentingan jadi kepentingan siapa untuk siapa ini tergantung situasi yang ada di dalam partai itu sendiri nah mengenai calon presiden yang diusung oleh kader PDIP antara Puan dan Ganjar Pranowo tentu pihak DPP juga harus memberikan sanksi tegas karena sejak awal dikatakan bahwa tidak boleh ada dukung-mendukung calon presiden calon presiden itu ada di tangan Megawati nah sekarang bagaimana kalau Puan ini diajukan ada sekelompok orang yang sudah mendeklarasikan Puan untuk Capres 2024 dan ada juga Ganjar Pranowo juga begitu sekelompok orang barisan celeng berjuang katanya ini juga mengusulkan Ganjar menjadi calon presiden padahal Megawati belum pernah mengatakan apapun siapa calon presiden yang akan diusung di 2024 nah itu teman-teman yang menjadi pembahasan kita kali ini dan silahkan teman-teman tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman sekalian akan bermanfaat untuk yang lain sekali lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati